Intro Yo welcome back ketemu lagi dengan gue Farah Nereza Seperti biasanya disaat gue buat video Gue bakalan ngasih info menarik Atau seenggaknya info yang berguna untuk kalian Tentang seputar Seputar sil online Pertama gue maksudnya unjuk Nih baju guild gue Ini nickname gue ya Cidus Keliatan gak sih Oke Ini nickname yang selalu dipertanyakan Di elim trust tetap apa gak Trust tetap apa gak gitu kan Oke Sekarang gue main seal official Kayak yang seperti gue bilang Gue lebih suka main seal official Tapi ini bukan seal online Blade of Destiny server US Ini adalah seal online return Server Thailand Gue susah banget buat ID nya Dan buat login kesini pun nih susah banget Gue mesti gabungin VPN Terus gue mesti pake WTFast juga gitu kan Supaya koneksi gue kuat buat tembus ke Thailand Karena pada dasarnya Seal online Thailand itu Dan seal online Korea itu Ngeblok IP Indonesia Kayak gitu Dan disaat Gimana caranya kalian mau main seal ini Kalian harus menggunakan VPN gitu Dan gue gak mau repot-repot Gue pake VPN hotspot seal pro Jadi Gue pake Jangan yang krekan Kalo yang krekan itu Kayak ngaco gitu VPN nya Jadi lo bakalan lebih susah Beneran lo beli Cuma ngeluarin 60 ribu Tapi lo bisa main gitu kan Oke Sekarang udah di seal Thailand Gue bakalan login ID gue Disini Hurufnya tuh Acak-acakan banget Bukan karena Emang hurufnya acak-acakan Nah ini huruf Thailand yang bener Kayak gini Tapi nanti di dalam tuh Bakalan berantakan banget Karena PC gue ini Build nya Gunain bahasa Pack nya Inggris gitu kan Gak pake pack Thailand Gue pengen update pack Thailand Tapi Windows update gue Gue matiin Kayak gitu Dan Gue main seal ini Nah Balik lagi Disini ada servernya Pia Bini Gue main di Pia server 1 Ini channelnya Dan disini ada PK servernya Terus ada Bini juga Tapi yang Bini itu sepi Jadi gue main di Pia Oke ini gue acidus Level 16 Kenapa gue gak main acidus Karena gue pikir Gue belum bisa buat mainin Buat mainin cook Di Masa-masa sulit Kayak gini Kayak gitu kan Ini susah banget Dan kenapa item gue bisa plus 6 Dan ini ada yang Blue bag game plus 8 Ini lagi event sekarang bro Gue bikin ID Di saat yang tepat Di saat lagi ada event Naikin level Get reward Langsung aja masuk Car gue yang bitcoin Warrior level 66 Nah ini kalian bisa lihat Disini openingnya Itu keluar tulisan Acak-acakan Kayak gitu kan Oke disini semuanya Acak-acakan Chat nya pun Acak-acakan Lo gak bisa ngeliat Apapun disini Lo bisa lihat Di bawah sini Terus toko-tokonya Nah Apa yang mau gue Videoin disini Informasi pertamanya Yang pengen gue Videoin disini Adalah Sixth generation Path Di seal online Mungkin kalian udah pada tau Tentang sixth generation Path Dan disini gue pengen kasih Unjuk nih Detailnya tuh seperti apa sih Sixth generation Path Dan terus Kenapa gue ngambil dari Seal Thailand Kenapa gak gue ambil dari Seal online klasik Karena gue tetap ambil dari Seal official Kayak gitu Gue pengen tau Biarpun disini ada sedikit Perbedaan Tapi seenggaknya kita punya Gambaran gitu disini Di saat gue main Seal online Thailand ini Gue ngerasa seperti Gue ini Doraemon Yang datang dari Masa depan Dan membawa informasi Ke abad 21 Gitu kan Dan semoga aja Informasi di Informasi ini Bakalan berguna Untuk kita semua Di seal online BOD Dan semoga Gue main seal online Thailand Ini gak sia-sia Kayak gitu Karena emang niat Gue Gue pengen tau Semuanya tentang Next update Di seal online BOD Karena BOD itu Ngambil datanya Dari official Korea Gitu kan Dia ngambil datanya Dari Korea Dan bertahap Besok baru Sixth generation path Tapi kalau Si online Thailand Returnin ini Udah semuanya Sixth generation path Equip sampe Ranel armor Dan yang uniknya Disini adalah Underwater gate Kalian bisa liat Disini ada Twisted room Ini map Underwater gate Disaat lo masukin Map ini Ini map di atasnya Next map Setelah Samael Disaat kalian Main di Sagit Tower Lantai satu Lantai sampe Lantai Samael Di Underwater gate ini Katanya Gue juga belum masuk Tapi gue bakalan Masuk map ini Diselonline Thailand Dengan cara Naikin Bitcoin Sampai 261 Disini ya Dan gue bakalan Coba liat Di dalam situ Ada apaan aja Yang pasti Disitu ada Cerberus Yang pernah gue Review di video Assassin Killer Terima kasih Terima kasih di BOD lagi pusing banget sama GCK gitu kan, dapetin Dragon Childhood, Dragon Childhood yang sampe mahal-mahal banget harganya, disini dengan mudahnya lo buka Monopoly, lo bakalan liat disini ada Dragon Childhood men, gak tanggung-tanggung ada Powerful sama Harmo, eh sebelumnya gue mau kenalin dulu gue punya kucing namanya Mickey waktu itu, dan sekarang gue punya kucing namanya Simba masih kecil banget udah kamu sana, dia suka gangguin gitu sana Simba jalan kesini oke, balik lagi, disini ada Powerful Dragon Bracelet, dan disini juga ada Harmonious Dragon Bracelet gue gak tau ada yang ininya gak nih yang buat 2 oke, gak ada jadi lo bisa dengan gampang dapetin Dragon Childhood, disini gak gampang juga ini soalnya posisinya ada di bawah, dan lo mesti ngocok dadu panjang banget, sistemnya sama, kayak silonan BOD terus, lo bisa liat disini, car gue udah level 66 tapi reputasinya masih begar karena apa? karena gue gak tau sama sekali cara questnya disini disaat lo ngomong NPC gue kasih unjuk ke lo kita ngomong sama NPC yang paling dekat aja oke seal ini agak berat lebih berat dari seal online BOD gitu jadi PC gue pun yang biasa main BOD lancar-lancar aja disini agak-agak ngelag-ngelag terus, di belakangnya kita kayak lagi tour gitu deh tour ke seal online Tyler gitu di belakang Bang Elim, biasanya disini ada tongkrangnya guild spectre gitu kan tapi disini udah dipindah udah dikosongin nanti, mix update mungkin di BOD juga bakalan seperti ini disini ada kayak start, jadi kalau char lo baru bikin tuh nongolnya disini kayak gitu nah, kenapa gue masih reputasi begar? karena lo bisa liat disini disaat gue ngomong sama NPC gue gak tau apa yang gue harus omongin disini ini sulit banget gue bener-bener musingi gunain hafalan gue di seal online BOD overall, pilihannya tuh gak jauh beda terus pasti ada pilihan-pilihan kuningnya tapi gue bingung dimana harus gue memulai gitu gitu dan tapi pasti gue harus selesain questnya sampai episode 2 sampai ke Kilti Parrot karena tujuan gue adalah buat masuk ke Underwater Gate gitu dan di seal online Thailand ini di seal online BOD itu quest di Sagit Tower itu kan tadinya ada mungkin kalau kalian player-player lama itu Sagit Tower itu emang ada aslinya dan sekarang questnya itu dihilangin gitu kan tapi nanti disaat update Underwater Gate quest di Sagit Tower itu bakalan diadain lagi karena kalian kalau mau main di Underwater Gate kalian harus selesain episode 1, episode 2 dan Sagit Tower sampai lantai 6 questnya itu harus selesai oke kita liat disini pet gede-gede banget cuy parah nih gede-gede banget ini lebih gede dari Black Dragon biasa gue gak ngeliat Black Dragon biasa dari kemarin disini yang gue liat Black Dragon-Black Dragon yang sizenya itu udah kayak battle pet sih menurut gue ya setengah battle pet lah lu bandingin sama Phoenix atau Fly Phoenix gitu kan disini kita liat dulu disini oke ini ada Dark Ancient Dragon plus 9 damage-nya 191 MPW 126 ODI-nya itu 24% ini dia tipe damage-nya nah terus kalau yang Fire Warp disini ini tipe MPW-nya dan ada lagi Light Ancient Dragon itu itu yang ODI-nya 28% tapi susah banget sih nyarinya soalnya gue gak tau perbedaannya kayaknya dia ini deh Dark Ancient dia tuh kayak emas gitu tapi seinget gue sih gak emas sih warnanya waktu itu gue nemuin disini ada di tengah-tengah yang pake gitu kan disini rata-ratanya mereka pada pake ini pada pake apa namanya anjir lu bandingin nih ya Black Dragon biasa sama Black Dragon yang udah F1 ke-6 tuh beda banget gak tau kenapa gue excited banget nah disini ada yang pake Valkyrie F1 ininya Dark Knight Valkyrie 186 dengan ODI 18 defense 186 ini cukup gede untuk low level pet tapi ini 200 bisa dipake dan kita coba liat pet ini jalan-jalan levelnya gede juga nih level 200 juga oke tadi gue ngeliat kayak ada mandra mandra mana mandra tadi ada orang yang pake mandra gitu yang pake tas mana ya aduh nyusul banget Mickey aduh Mickey Simba jangan lari-lari tadi gue kayak ngeliat gitu mana ya ini apa nih oh ini koal oh ini mandra nya nih Black Mandra Gora eh ODI nya berapa nih 18 nah disini gue punya kesimpulan ya disaat low evo pet kan jadi kan kita nanti dari F1 ke-5 itu bisa di evo ke-6 gitu F1 ke-5 berarti bukan berarti cuma Fly Black Dragon doang tapi menurut gue sih bisa juga Black Dragon nya cuma kayaknya nih ada change gagalnya dimana saat ODI kalian